Pemirsa dalam rangka menyemarakan ulang tahun kota Purwakarta, sebuah festival kesenian digelar Sabtu malam ini. Festival ini juga sekaligus menjadi ajang festival seni se-Asia Tenggara. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Aisyah Mia Dinar, langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Aisyah, apa saja yang ditampilkan di festival kali ini? Ya, saat ini saya berada di garis finish dari jalur karnaval festival Kemilau Cahaya Purwakarta, di mana, seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, ratusan orang menanti datangnya rombongan karnaval kesenian yang berangkat dari garis start di daerah Pasar Jumah, yang berada sekitar 500 meter dari tempat saya berada saat ini. Di mana dalam karnaval tersebut terdapat berbagai macam aksi kesenian, di antaranya adalah tari-tarian, kemudian kesenian musik, kemudian ada juga pelepasan sekitar 5.000 lampion yang dilepasan ke udara yang akan semakin menyemarakan langit kota Purwakarta saat ini. Dan selagi menunggu, dan selagi menunggu karnaval, rombongan karnaval sebut tiba, para penonton juga disuguhi oleh alunan musik yang berasal dari kota Jawa Barat, dan juga alunan musik dari Brunei Darussalam sebagai perwakilan dari ASEAN. Selain itu juga dengan adanya 5.000, dengan pelepasan 5.000 lampion tersebut, diharapkan dapat, diharapkan pelepasan 5.000 lampion tersebut dapat memecahkan rekor muli. Ya demikian balik studio.